Selamat pagi, anak-anak kita akan memasak orat tarik buncis dan tempe goreng tepung. Nah, sekarang kita lihat ya bahan-bahannya apa saja yang kita perlukan. Pertama, kita perlukan buncis. Nah, buncis ini ibu Amin sudah iris-iris. Lalu kita juga memakai telur. Nah, ini telurnya sekocok sampai tercampur rata. Kalau tidak, siapkan juga bawang merah, bawang putih, dan diiris-iris seperti ini. Nah, ini ibu Amin juga sudah iris-iris tau merah dan bawang putihnya. Lalu siapkan gula dan juga garam. Setelah minyak panas, ibu Susi memasukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah diiris-iris. Dikaduk-kaduk. Setelah minyak panas, masukkan bawang putih yang tadi sudah dikocok. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita masukkan buncis yang tadi sudah dikiris-iris. Nanti anak-anak bisa bantu mama ya untuk mengiris-iris buncis ini. Setelah itu, masukkan garam sesukupnya. Dan gula. Diaduk-aduk sampai gula dan garamnya merata. Sudah jadi, kita tata di piring. Nah, sudah jadi anak-anak, anak-anak buncisnya. Hmm, besar sekali. Sekarang, kita akan memasak makanan yang kedua. Yaitu, tempe goreng tepung. Nah, bahan-bahannya apa saja? Yang kita pilihkan adalah tempe dan juga tepung bumbu serbaguna. Anak-anak boleh memakai merek apa saja. Yuk, sekarang kita mulai ya untuk memasak tempe goreng tepung. Nah, sekarang kita campurkan tepung bumbu ini dengan air. Nah, seperti ini jadinya. Ibu Emit sudah campurkan tepung tadi dengan air. Lalu, masukkanlah tempe yang sudah anak-anak potong-potong seperti ini. Nah, setelah anak-anak masukkan ke dalam larutan tepung ini, yang sudah diberi air. Lalu, anak-anak goreng di minyak yang panas. Dan hasilnya seperti ini. Kalau sudah kuning kecoklatan, anak-anak boleh angkat tempe-nya. Nah, nanti anak-anak boleh coba ya. Sudah ada dua masakan, yaitu orak-arik buncis dan tempe goreng tepung. Nah, kita hari ini memasaknya makanan yang bergizi ya. Oke, anak-anak selamat mencoba untuk memasak tempe goreng tepung dan juga orak-arik buncis. Terima kasih anak-anak. Selamat berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.